Pobalap Aprilia Racing Alex Espargaro berhasil menyadang gelar juara balapan MotoGP Argentina 2022. Prestasi ini ia dapatkan setelah penantian 13 tahun sejak debut pertamanya di kelas premier MotoGP pada tahun 2009 silam. Dikutip dari Pompas.com pada Senin 4 April 2022, sosok Alex Espargaro kini menjadi sorotan publik internasional. Pasalnya, ia telah berhasil memenangkan ajak balapan MotoGP Argentina 2022. Pertandingan ini berlangsung di sirkuit terpas Denio Honda pada Senin 4 April 2022 di hari waktu Indonesia Barat. Sebelum laju di depan, Alex Espargaro sempat tertahan di posisi kedua. Ia terlibat saling berkejaran dengan rider Pramac Racing George Martin. Hingga akhirnya ia memenangkan balapan. Pobalap berusia 32 tahun itu meraih juara setelah melakoni 200 balapan di kelas utama. Tak hanya baginya yang beruntung, tetapi juga sosoknya mengukir sejarah untuk Aprilia Racing. Hal ini karena untuk kali pertama Aprilia mencatatkan kemenangan di MotoGP ini. Sosok Alex Espargaro memulai debut balapan kelas MotoGP saat bergabung dengan Ducati pada tahun 2009. Lantas ia berpindah ke ART, Forward Yamaha, hingga Suzuki sampai tahun 2016. Sampai sekarang ini ia masih bersama Aprilia sejak tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.